Nasib sial menimpa penyanyi Tiara Marlin. Pasalnya, mediasinya dengan ayah Bibi Andrian Syah, Haji Faisal menemui jalan buntu. Dengan berlinang air mata, ia meninggalkan lokasi mediasi di Polres Depok, Jawa Barat. Faisal sendiri tampak santai ketika dicegat awak media dan ditanya soal mengapa tak sudi membuka pintu maaf kepada pihak seberang. Mertua almarhumah Vanessa Angel mengakui suasana mediasi berlangsung haru. Namun, air mata Tiara Marlin tak cukup ampuh untuk melunakkan hati Faisal yang berkukuh menempuh jalur hukum. Faisal menyebut ada beberapa alasan yang membuat dirinya tak sudi memaafkan Tiara Marlin. Pertama, Faisal menilai kelakuannya sudah dinilai keterlaluan. Ya suasana sih memang haru jugalah sedikit. Dia menangis. Tetapi kita merasakan apa yang telah disampaikan selama ini memang sudah terlalu, menurut saya. Makanya kita tidak menghiraukan apa yang ditawarkan itu, kata Faisal. Ya dia sempat minta maaf ke kita. Dan saya sendiri belum jawab. Seperti yang saya sampaikan selama ini, sebenarnya permasalahan saya dengan orang ini, kan tidak ada. Ia menyambung. Melansir dari video wawancara di kanal YouTube KH Infotainment, Jumat tanggal 1 Juli tahun 2022, Faisal merasa hanya bermasalah dengan Dodi Sudrajat. Darahnya mendidih kalah Tiara Marlin mendadak ikut campur. Saya tidak punya masalah dengan orang ini. Kenapa dia ikut-ikut campur? Itu kan jadi tanda tanya besar. Saya kan hanya bermasalah dengan besan saya, kok ada pihak lain yang ikut-ikut. Urai Faisal Alasan terakhir yang menurut Faisal sangat fatal, Tiara Marlin melontar hal-hal yang tidak patut. Tak hanya kepada mendiang bibi Andrian Syah dan Vanessa Angel, tapi juga kepada Faisal dan istrinya. Malah menyampaikan hal-hal yang kurang berkenan tentang menantu saya, tentang anak saya, tentang saya, tentang istri saya. Tentu hal itu harus saya bentengi. Saya lindungilah keluarga saya. Sampai sekarang tidak ada pertimbangan. Ini kasus lanjut pungkasnya. Terima kasih yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini, agar semakin berkembang. Terima kasih. Terima kasih.